Pemirsa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau Bandara Internasional Abadian di Semarang, pasca tergelincirnya pesawat Wings Air. Yakini kondisi landasan masih belum dapat beroperasi dan mengakibatkan sembilan penerbangan dari dan menuju ke Semarang dibatalkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau landasan bandara pasca insiden tergelincirnya pesawat Wings Air ATR 72600 rute Bandung-Semarang. Dari hasil penyelidikan sementara pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi tergelincirnya pesawat Wings Air berpenumpak 68 orang ini diakibatkan faktor cuaca buruk sehingga pada saat angka mendarat roda pesawat tergelincir hingga keluar dari landasan. Tidak ada kerusakan di bandar pesawat namun roda bagian kanan patah. Bukan miring ya panjang anu, rodanya masuk satu. Jadi memang harus dipinggirkan dulu agar besok penerbangannya bisa dibuka lagi. Estimasinya berapa lama itu Pak? Kenapa? Estimasinya berapa lama? Estimasinya hari ini, karena tadi dibutuhkan alat untuk ngangkat beberapa alat tadi coba dari forklift kurang kayaknya. Makanya ini kita lagi ambil alat berikutnya, mudah-mudahan nanti bisa disingkirkan nih dari GM, mau kumpulin dulu seluruh airlines agar bisa memastikan untuk penerbangan berikutnya. Baga-naganya sih kalau hari ini nggak bisa ya. Proses evakuasi pesawat membuat sembilan yang tiap lawa penerbangan dibatalkan di atas 4R, 9R, Citilink, dan penerbangan internasional. Hingga berita adik-adik dan penerbangan pesawat yang disingkirkan di atas mas kapal. Pesawat belum berhasil dievakuasi, sehingga landasan tidak dapat digunakan. Informasi sebelumnya penerbangan hanya ditunda dan akan diberatakan sekelah kondisi landasan steril. Namun karena proses evakuasi pesawat belum berhasil, Pasat 1 Bandara Internasional Ahmadiyah di Semarang membatalkan jadwal penerbangan.